Hai salah 7.30 nunggu saya mau kalian bapak asinten pak? bapak warni pak warni ini apa yang nonton desa mana apa? di desa apa ini? di desa Rejo Sari Kebun Sari Mediun Mediun? Mediun ini ternak broiler pak? ternak broiler ini sekarang panen ini umur berapa ini? umur 37 pak umur 37? 37 ya 37 dari berapa ekor? 3.500 pak 3.500 ya sampling terakhir berapa kilo ini pak? rata-rata 2,4 2 kilo 4 on 2 kilo 4 on rata-rata rata-rata umurnya? umurnya 37 hari 37 hari? iya sebelum menggunakan digro umur 37 hari itu bisa berapa pak? kurang lebih 192, 192 sampai 2 kilo sampai 2 kilo kalau untuk mencapai 2,4 kilo tadi butuh waktu berapa lama? harus melampaui 41 hari pak oh minimal 41 hari? 41 hari baru nyampe oh ini 37 hari panen ya? panen ya oke pakan habis berapa ini pak? pakan dari 3.500 habis 212 pak 212 sak 212 sak ya? kali 30 kilo ya? kali 50 kilo oh kali 50 kilo kemudian biasanya bapak kalau misalnya 3.000 ekor ya bapak habis pakannya berapa banyak? kemarin kurang lebih 185 185 sak pakan pak 185 sak ya setelah menggunakan digro dari 3.500 ekor habis kurang lebih 212 sak 212 sak ya oke selain bobot yang lebih pertumbuhan yang lebih cepat bobot yang lebih tinggi ada perbedaan lain pak? sebelum dan sesudah menggunakan digro ada pak setelah pakai digro satu kotoran gak begitu bau terus penghematan tidak pakai vitamin terus ayam lebih sehat angka kematian berkurang angka kematian berkurang ya? mengenai tekstur daging kemudian kelebihan lemak dari sisi rasa dagingnya ada perbedaan gak pak? bapak pernah coba? ini yang lebih tahu malah anak saya itu komentari setelah kemarin itu makan ayam yang pakai pupuk digro iya itu tekstur tekstur dagingnya lebih padat tidak bau amis kemudian lemaknya pak lemaknya itu sedikit sekali lemaknya sedikit sekali berkurang paling tidak berkurang berkurang berarti secara kuantitas secara bobot juga lebih bagus kemudian secara kualitas daging juga lebih bagus ya? lebih bagus ya pak oke bapak untuk periode berikutnya bapak akan tetap pakai digro atau gimana nih pak? puas gak pakai digro? untuk setelah membuktikan pakai digro nanti untuk selanjut saya tetap pakai digro pak tetap pakai digro ya pak ya? oke bapak ada pesan-pesan untuk peternak-peternak yang lain pak? mungkin peternak broiler di teman-teman bapak di kota lain atau apa gitu apa pesan-pesannya ini pak? ini saya tidak pesan pak ini dari rekanan ternak ini banyak yang berkunjung ke rumah saya ke kandang saya lihat sendiri terus secara otomatis sudah secara otomatis terus pesan langsung beli oh gitu ya pak ya? prosesnya saya tidak tidak memberikan promosi saran atau promosi kepada teman tidak teman itu datang ke kandang lihat sendiri ayam dan dia kita tahu sendiri setelah pakai digro itu ada ada nilai lebih dari waktunya lebih hemat gobotnya lebih masuk dan kelihatannya nanti kelihatannya nanti untungnya ada ada tambahan untung amin insyaallah oke berarti intinya adalah biarkan petaninya bicara sendiri pak ya? oh iya digro oke ya